Selanjutnya, Saudara Pemerintah Kota Depok berencana untuk menutup sementara Terminal Jati Jajar Depok, Jawa Barat untuk mencegah mudik lebaran 2021. Namun, rencana ini diprotes supir dan juga pengelola bus. Kebijakan marangan mudik lebaran pada tahun ini sangat berdampak kepada para pengelola otobus yang beroperasi di Terminal Jati Jajar Depok. Mereka berharap bus tetap beroperasi seperti biasa. Menurut rencana, Terminal Jati Jajar Depok akan ditutup sementara pada 6 Mei hingga 17 Mei mendatang. Cuman kalau bisa, kita tetap menjalankan protokol kesehatan dan diberi peluang untuk pengusaha habis bisa berjalan maksimal. Jangan ditutup permintaan saya sebagai ketua organisasi di Terminal Jati Jajar. Saya menolak secara tidak langsung. Ini kan melalui teman-teman dan juga melalui ikatan pengusaha bis di Sumatera Barat khususnya. Untuk operasional AKDP AKAP di seluruh Terminal Jabodetabek, layanannya dihentikan sementara. Dan untuk warga yang memiliki kepentingan mendesak, Terminal yang dibuka saat ini nanti itu adalah Terminal Pulau Gebang. Demikian pula yang kami yang ada di Kota Depok, Terminal Jati Jajar mulai tanggal 6 Mei sampai dengan tanggal 17 Mei. AKDP AKAPnya dihentikan sementara. Halo, halo, halo. Saya Audrey Chandra, presenter di Sapa Indonesia. Siang perbaru yuk informasi yang paling baru, independen dan juga terpercaya hanya di Youtube Kompas TV. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen dan juga share ya. Dan terakhir itu tuh dinyalain loncengnya ya untuk dapetin notifikasi berita-berita terbaru. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan subscribe, like, share, dan subscribe, like, share, dan subscribe.